Intro Penutupan akses masuk dari dan ke Tidore sebagai langkah pencegahan penyebaran virus corona Pemerintah Kota Tidore Kepulauan langsung melakukan penyaluran secara besar-besaran bantuan biaya hidup untuk masyarakat di Kota Tidore Kepulauan Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Arsul Rulsani Suleiman melalui Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Asis Hadat saat dikonfirmasi media ini perihal pembagian sembako kepada masyarakat di Tidore Asis menyampaikan tadi serentak diserahkan di delapan kecamatan yang ada di Kota Tidore Kepulauan oleh tim gugus tugas COVID-19 Bantuan paket sembako yang dihitung berdasarkan Kepala Keluarga atau KK dengan nilai berkisar Rp665.000 per KK terdiri dari beras 25 kg, gula pasir, minyak kelapa, susu, telur, dan uang tunai Rp150.000 tersebut langsung dibagikan oleh gugus tugas dengan rincian untuk kecamatan Tidore Utara sebanyak 3.496 KK terdapat pada 10 kelurahan dan 4 desa kecamatan Tidore Timur sebanyak 1.737 KK tersebar dalam 7 kelurahan kecamatan Tidore Selatan sebanyak 3.083 KK tersebar di 8 kelurahan dan 2 desa kecamatan Tidore sebanyak 2.838 KK tersebar di 13 kelurahan dan untuk daeratan Oba pembagiannya direncanakan pada tanggal 16 atau 17 Mei 2020 yang akan dipimpin langsung oleh wakil wali kota Tidore Kepulauan Muhammad Senin penerima bantuan di daratan Oba tersebar di 4 kecamatan masing-masing kecamatan Oba Selatan sebanyak 1.524 KK terdiri dari 7 desa kecamatan Oba Tengah sebanyak 2.028 KK tersebar di 1 kelurahan dan 13 desa kecamatan Oba sebanyak 2.740 KK tersebar di 1 kelurahan dan 12 desa kemudian di kecamatan Oba Utara dengan jumlah penerima sebanyak 3.282 KK tersebar di 2 kelurahan dan 11 desa Kabak juga menjelaskan sebelum penyaluran bantuan secara besar-besar dilakukan pada hari Kamis hari ini oleh tim gugus tugas wali kota Tidore Kepulauan Ali Ibrahim secara simbolis bersama gugus tugas COVID-19 kota Tidore Kepulauan telah menyalurkan bantuan biaya hidup kepada masyarakat penerima pada Rabu sore di kecamatan Tidore yang dipusatkan di kantor Lurah Soasio wali kota Ali Ibrahim meminta kepada masyarakat untuk tetap tenang dan mendukung upaya penyetatan aktivitas orang dari Ternate ke Tidore maupun dari Tidore ke Ternate guna memutuskan mata rantai penyebaran virus corona Ali Ibrahim juga berharap warga masyarakat kota Tidore Kepulauan untuk mengikuti dan mematuhi seluruh protokol kesehatan dengan selalu memakai masker jaga jarak fisik mencuci tangan menggunakan sabun di air mengalir dan saling mengingatkan antar sesama untuk ikut mencegah penyebaran virus corona bantuan biaya hidup dalam bentuk sembako dan uang tunai tersebut untuk meringankan beban ekonomi masyarakat akibat penutupan akses transportasi laut dan darat selama 14 hari yang dimulai pada tanggal 14 sampai 27 Mei 2020 Jadi kami pemerintah dera memberikan bantuan ini satu bicara yang diinstruksikan dari pemerintah ini bahwa setelah penangan COVID-19 dampak daripada ini kami memberikan bantuan semangat ini jadi soal ini kami memberikan kepada kilurahan sosial dampak ini membantu keringat keberapa-bapa ibu dengan nilainya 50 sekian-sekian dari pres 25 kg ketelur gula dan susu minyak olang-olang 150 dan bahan ini memang terima kasih atas dukungannya sehingga pelaksanaan ini berjaya yang baik terima kasih kepada Pak Bores Padani Pak Tayari dengan Pak Sekta dan Pak Rektor yang berkerja keras dengan semua tim COVID-19 terima kasih atas dukungan ini tim Leputan TV Online Tidore Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda